Oke teman-teman kita coba Bobang ya akhirnya dapet Bobang lumayan teman-teman dapet tambahan buff jadi bonnya 20,5 persen ya kali ini kita coba Bobangnya di forward dulu nanti baru kita pindahin ke DM atau enggak ke AM ya ya Berto nya forward killer jadi kelihatannya ya Bobang bahaya Bobang enak bela Oke dia pakai santana SDF versi satu ya ya sekarang matchup itu susah teman-teman untuk kayak dulu ya karena habis-habis apa namanya habis matchup itu kita misalkan mau want to langsung ngeshoot itu enggak segampang kayak dulu ya nggak segampang lah kayak dulu jadi langsung yang namanya matchup lagi langsung kalau dulu tuh ada jedanya kalau sekarang ya paling sedetik langsung matchup berita csak nengok kursus galda sejenis pilih ah yuk pilih usikoi oke kita dribble buka buka lewat oke dia sini udah gua boundary break tiga kali ya kurang sekali lagi buat nambah 125 untuk 25 poin untuk libut track aja teman-teman yuk aduh oke 33 ribu penalty area master kita coba ya ini gak kalah sama margus teman-teman ya gak kalah margus untuk urusan highball cuma kalo margus pake spearhead gua rasa margus masih menang lawan bobang ini kalo margus pake spearhead ya cuman kalo margus margus pake high angle header sama ini kayaknya sih total kosnya sih sama ya kalo gua bilang uh bisa kena cuy ayang ya memang momentumnya kecil ya teman-teman ya ayo 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 wah wah nah kaltsin memang susah ya kalo tebakannya bener memang hampir dipastikan apa namanya pasti ketebak teman-teman eh apa namanya hapin dipastikan pasti kena yang gak bisa dilewatin sama kayak pier itu pier limited oke kita ganti formasi ya eh ini formasi apa ya FWAM ya oke kita taruh bobangnya di game ya kita lihat nanti defense nya jarang nih orang pake formasi begini nih ya teman-teman uh ada jito ada jito jito supersub òng small em step mas ee gwa gitu ter faculty step tapi oke bobang itu lumayan agama teman-temanhasnya Cuma dia sayangnya gak ada passing S ya Cuma adanya yang A Itu masalahnya Oke moga-moga lewat Biasanya Kals ini kalau Bingung mau milih yang mana Pakai blok aja Kemungkinan besar kena Ya sama kayak Ishisaki 97 teman-teman Jadi kalau bingung mau pilih yang mana Blok aja Oke lewat ternyata Kita tinggal kasih ke Santana Oke jadi buat Teman-teman yang punya Apa namanya Genzo baru Genzo baru yang warna biru Kalau dilawan Sama yang namanya Full Metal Phantom ini Keluangnya masih 70% itu jebol Untuk Santana ini ya Tapi harus di dalam kotak penalti ya Ya masih 70% Santana ini jebol Tapi kalau di luar penalti itu Udah di luar kotak penalti itu udah dipastikan Itu pasti tertangkap teman-teman Jadi kalau dibilang kuat Kuat ya Si siapa namanya Genzo itu kuat banget Apalagi untuk lawan yang namanya Ngantisipasi yang namanya Michael Ya jadi Kalau Michael sih kayaknya agak berat Buat jebol ini Siapa namanya Genzo baru Apalagi stamina nya masih full Aduh Bobangnya gak dapet Setelah itu Setelah itu Soda Oke 33.000 ya Gila juga ini Gokil juga Siapa tau ini Langsung mesop Nanti ke Back tengah New Brazil football Nah kan Begitu ya Langsung mesop Oke Keliatannya dia Santana ter Kayanya ini ya Kita coba-coba nih Oke Langsung Super jantar Skywing Pijot Kuat kan nih Si Nidzo Nggak ada tim Ya untuk Keeper sekarang Teman-teman Itu tiernya Urutannya Ranking yang paling kuat Itu tetap Genzo Tapi yang warna biru Sekarang ya Genzo biru Genzo biru Terus Mitsu Ini menurut gue ya Genzo biru Terus Mitsu Espadas Muller Terus Salinas Merah Selain dari itu Kayaknya agak berat Teman-teman Untuk Ngadepin Meta-meta Sekarang Oke Passingnya 25.000 ya Lumayan Teman-teman Dribblenya aja Yang kecil Tackle nya Apalagi Oke Bobang juga ada Auto Intercept Tapi dia di daerah Middle Ya Daerah Tengah Jadi itu Makanya jadi Bobang itu bisa Forward Bisa M Bisa DM Ya Itu enak banget Teman-teman Sebenernya Oke Bobang Ayo bang Sikat bang Sikat bang 31.900 Oke Critical Gold Gold Gila Bobang Jumping header Ini Gue dapet dari Dream Collection Teman-teman Jadi yang Dream Collection Gue tumbalin Karena yang Dream Collection Juga Enggak kepake Juga ya Jadi yaudahlah Gue buang aja Gue pindahin Kesini Karena dia Butuh Skill header Bobang Yang ini Masuk Masuk Bobang Gila Jangkung Boy Ada Kuncirnya Dua Kayak Ini Kayak Nacca Kalau teman-teman Pernah Nonton Kera Sakti Jadi Nggak Bisa Sekarang Yang Namanya Begitu Bolai Langsung Passing Ketengah Kayak Passing Ketengah Natu DC Itu Langsung Dribble Langsung Depan Gawang Langsung Shoot Ya Nggak Bisa Karena Itu Bakal Message Dua Kali Minimal Terus Want Si Hyuga Atau Enggak Santana Ini Kasih Bola Langsung Want Tuh Nggak Bisa Pasti Message Dua Kali Jadi Rugi 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 Bang Teman-teman Kita Lihat Bobang Punya 29.000 Teman-teman Luar biasa Intercept Ini Bisa Bisa Ngalain Dribble Segala Macem Yang A Tapi Mungkin Es Pun Juga Bisa Oke Kena Juga Kagu Ya Ini Secara Defense Untuk Tim Gue Yang Sekarang Ini Udah Lumayan Oke Teman-teman Nggak Malu-maluin Kayak Sebelumnya Defense Jadi Kalau Ada Michael Gue Masih Berani Kalau Sekarang Ya Mungkin Masalah Gue Tinggal Butuh Michael Aja Sebenernya Atau Enggak Soga Sama Es Padas Sudah Selesai Ya Itu Aja Sih Karena Meta Ini Bakal Panjang Ya Teman-teman Belom Tahu Kita Sampai Akhir Tahun Mungkin Seperti Ini Oke Intinya Teman-teman Bobang Menurut Gue Bagus Banget Bagus Banget Untuk Bond Untuk Defense Untuk Attack Meskipun Gak Luar Biasa Ya Kayak Santana SDF Ini Tapi Menurut Gue Bobang Ini Bisa Diandalin Juga Buat Nyetak Goal Kalau Yang Ocado Juga Bagus Teman-teman Cuman Menurut Gue Pribadi Bobang Lebih Kepake Depanding Ocado Oke Sekit Aja Video Jangan Lupa Subscribe Kalau Teman-teman Punya Masukan Teman-teman Boleh Tulis Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video Video